Mungkin kalian semua sudah tahu, sudah lumayan lama sejak peta mengirimkan kita misi persahabatan. Iya, sejak Starlight mengacau kembali ke masa lalu dan mencoba mengubah sejarah. Benar, sejak itu. Tapi sebagian dari pelajarannya, Starlight menjadi asistenku. Dan bersama-sama kami membuat sebuah mantra yang bisa membuatnya berfungsi lagi. Oh, kita bisa berfungsi! Sekarang tanpa perlu panjang lebar... Fluttershy dan Twilight di Apleosa. Tidak, aku dan Rainbow Dash di Las Pegasus. Tidak, Rainbow Dash dan Twilight di Yakyakistan. Tidak, Twilight dan Twilight di Starlight. Aku, 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 dan Rarity. Aku harap itu tempat jauh yang belum pernah didatangi poni manapun. Oh, iya. Mungkin tidak terlalu jauh. Sebuah petualangan di suatu tempat yang memiliki peralatan modern lebih aku sukai. Oh, kain Starlight. Ini luar biasa. Aku bisa melihat-lihat butik. Mungkin di sana akan ada event sosial yang bisa kita datangi. Aku akan pakai pakaian apa? Kau tahu, beberapa poni merasa senang tentang hal paling konyol. PONI KECILKU PONI KECILKU PONI KECILKU PONI KECILKU PONI KECILKU Apa makna persahabatan? PONI KECILKU Halian adalah sahabatku. PONI KECILKU PONI KECILKU PONI KECILKU PONI KECILKU Kita dapat masalah persahabatan di depan mata kita. Ya, ini kerja tim. Jadi, kalau kau merasa kita harus membiarkannya mengalir, maka kita akan membiarkannya mengalir. Memangnya alirannya bilang kita harus pergi kemana? Kau tahu kan, Pernyata. Menurutmu kita harus bagaimana? Oh, pilih saja. Budaya, mode, makanan. Oh ya ampun. Sepertinya perutmu bilang kita harus mengalir mencari makan siang. Aku tahu kita harus pergi kemana. Barisan restoran. Tempat terbaik untuk makan mewah di seluruh Equestria. Oh, begitu banyak pilihan. Kita harus kemana? Yang ini? Yang itu? Yang itu? Semua restoran yang punya ini, penilaian tiga tapak. Hmm, tapak siapa? Tentu saja. Zesty Gorman, Rata Masakan. Kalau soal makanan, dia adalah penentu tertinggi di Canterlot dan seluruh Equestria. Dia menilai restoran berdasarkan masakan, dekorasi, dan presentasinya. Tanpa izinnya, restoran tidak akan bisa bertahan. Memangnya apa pentingnya persetujuannya? Zesty tumbuh di sekitar masakan mewah. Dan semua poni percaya pada kata-katanya soal makanan. Wah, kalau begitu makanan di sini pasti luar biasa. Tunjukkan jalannya, rekanku. Oh, astaga. Prestasi luar biasa. Ah, ya. Sangat bagus. Mungkin aku sedang tidak ingin makan apapun ini. Apa kita bisa coba tempat lain? Mungkin satu tempat lagi? Tidak. Mungkin daripada mempercayai tapak poni lain, aku harus memilih sendiri tempat berikutnya. Ah, baiklah. Tasty treat. Ini sangat kuno. Kelihatannya restoran ini tidak pernah dinilai. Syukurlah. Apa kau yakin mereka buka? Hmm, baunya seperti terbuka. Oh, kalian datang untuk makan siang? Iya, tepat sekali. Aku saffron masala. Koki di restoran Tasty Treat, restoran paling eksotis di Canterlot. Apa kalian ingin dengar menu spesial kami? Sebenarnya kami agak terburu-buru. Satu saja. Kami punya kari kue gandum. Kami mau satu. Dan roti lapis rumput yang direndam semalaman dalam saus mustard di Jong. Bagaimana mungkin kami menolaknya? Dan untukmu? Aku? Oh, tidak. Terima kasih. Tidak ada penilaian. Ngomong-ngomong, mereka tidak akan datang. Hai, siapa namamu? Koriander cumin. Apa kau juga koki di sini? Putriku yang memasak. Aku menyambut tamu. Lalu kenapa kau menumpuk kursinya? Tanpa tamu, aku tidak harus menyambut poni manapun. Jadi, aku menumpuknya. Ayah, hentikan itu. Jangan tutup restoran di depan tamu kita. Memangnya itu masalah. Saat mereka pergi, tidak ada poni lagi yang akan datang. Sikapmu tidak akan membuat siapapun datang, ayah. Apa paling tidak ayah bisa pura-pura bersikap positif? Lezat sekali. Kau sudah cukup berpura-pura untuk kita berdua. Tidak ada poni di sini yang mau mencoba sesuatu yang baru. Aku tahu kapan saatnya menyerah. Pinky, mungkin sebaiknya kita segera pergi. Rarity, coba ini. Mungkin kalau ayah mau mendengarkan ideku sekali saja. Oh iya, aku tidak pindah ke seberang Equestria. Hanya untuk anak yang tidak pernah ku dengarkan. Rarity, ku rasa masalah persahabatan itu baru saja muncul di depan mata kita. Mereka berdua. Oh, aku tidak yakin sayang. Makanannya luar biasa. Tapi aku tidak yakin aku dan kau bisa membantu mereka berdua. Kau ingin aku berbuat apa? Kita bahkan tidak bisa membuat Zesty Gorman datang ke restoran kita. Dia melihat betapa sepinya di sini dan bilang restoran ini bahkan tidak layak dinilai. Sudah cukup. Iya. Soal apa? Alirannya sudah membawa kami ke sini. Ini adalah misi kami. Kami akan membuat kalian mendapatkan nilai tiga tapak dan menyelamatkan restoran kalian. Aku bisa mendatangkan Zesty Gorman ke sini. Hah? Dan aku bisa membuat tempat ini penuh poni. Hmm. Dan bagaimana kalian berdua bisa melakukan itu? Serahkan saja pada kami. Ayah, apa ayah bisa berhenti membereskan barang? Saat para poni baik hati itu kembali dan dia tidak bisa meyakinkan Zesty Gorman untuk datang mengunjungi kita, kita harus membereskan ini semua. Aku hanya mempersiapkan diri. Kau tidak mengenal Rarity dengan baik. Aku berhasil. Lihat. Butuh semua pesona dan bujukan. Tapi aku berhasil meyakinkan Zesty Gorman untuk datang ke sini dan mencoba makanan di sini. Apa syaratnya? Eh, iya. Ya, sebenarnya ada sedikit tantangan. Dia hanya punya jadwal kosong malam ini saja. Oh, iya. Yang benar saja. Ada apa? Zesty menilai restoran berdasarkan masakan, dekorasi, dan presentasi. Dan dia punya selera spesifik. Kalau dia datang malam ini, maka ada sedikit pekerjaan yang harus dilakukan. Seperti apa? Oh, sedikit bereskan ini. Dan tambah hal itu, sedikit modifikasi pada menu, kita hanya perlu membuat tempat ini terasa lebih internasional. Ayah, Rarity sudah bersusah payah melakukan ini untuk kita. Setidaknya kita harus mencobanya. Bagaimana kalau aku tetap di sini bersama Koriander menyiapkan restorannya untuk kedatangan Zesty? Kau dan Sefron bisa pergi mencari pelanggan. Satu restoran penuh akan segera datang. Koriander, aku mengerti keraguanmu. Tapi aku janji kami akan mendapatkan tapak itu dengan membuat tempat ini terasa seperti restoran lain di barisan restoran. Oh, kuharap ayahku tidak membuat Rarity kesal. Tenang saja. Rarity akan memastikan Testy Tri tak kerja di restoran paling unik dan indah di Kanter Lab. Tidak seperti semua tempat penuh di barisan restoran itu. Yang ku tahu kalau mau berhasil mengikuti tren kuncinya. Jika mau tunjukkan kau itu mampu. Jadilah yang mereka mau. Yang ku tahu masakanmu lezat. Rasanya mewah dan bebas. Cukup tunjukkan rasa unik itu. Jadi dirimu sendiri. Pasti bisa, yakin pasti bisa. Pasti berhasil percayalah. Pasti bisa, yakin pasti bisa. Pasti berhasil percayalah. Berubahlah kalau mau bersaing. Serahkan semuanya padaku. Sedikit aneh, tapi percayalah. Kau pastikan jadi terkenal. Jangan berubah, berbeda itu bagus. Jangan dengarkan orang lain. Jangan berubah karena pendapat orang. Percayakanlah pada hatimu. Pasti bisa, yakin pasti bisa. Pasti berhasil percayalah. Pasti bisa, yakin pasti bisa. Pasti berhasil percayalah. Yang unik. Kau harus sama. Dengan hatimu. Kau pasti terkenal. Kami akan membantumu. Kami tahu kebutuhanmu. Dan kau harus tahu. Pasti bisa, yakin pasti bisa. Pasti berhasil percayalah. Pasti bisa, yakin pasti bisa. Pasti berhasil percayalah. Hari hampir berakhir dan kita belum menemukan satu poni pun. Kita harus bagaimana? Berusaha lebih keras. Perhatian tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Coba masakan tes titrit yang super mengesankan dan luar biasa. Pembukaan ulang malam ini. Restorannya dapat berapa tapak? Belum ada. Tapi sebentar lagi akan ada. Kalau sudah dinilai, beritahu kami. Ah, tapak kaya. Oh, lihat ini sayang. Oh, tes titrit. Apa menurutmu itu restoran sayang? Ya, itu benar. Kami datang ke Kanterlot dari Winniapolis untuk berpetualang. Tapi sejauh ini, semua makanan di tempat mewah ini terasa seperti dimasak poni tanpa bumbu apapun. Silahkan. Cobalah tas titrit. Aku rasa ini akan sangat cocok dengan yang kalian inginkan. Oh, ini akan sangat cocok dengan yang diinginkan Zesty. Ayah, kami kem. Ngeriti, apa yang sudah kau lakukan? Selamat datang di tes titrit. Kalian bisa makan di sini kalau mau atau tidak. Siapa peduli. Aku tahu, bukankah ini sempurna? Zesty pasti akan menyukainya. Bukankah kita akan mencoba menjadikan restoran ini sebagai yang terunik dan indah di Kanterlot? Bukan menjadikannya sama seperti restoran lainnya. Kita ingin membantu teman-teman kita dengan mendapatkan mereka tiga tapak. Ini bisa terjadi kalau restoran ini seperti restoran yang lainnya. Ayah, apa-apaan ini ayah? Bukan itu. Apapun asadangan itu. Ini yang harus kita masak kalau kita ingin berhasil di sini. Ini bukan yang aku inginkan, ayah. Aku inginkan Kanterlot menyukai kita apa adanya. Rarity, bagaimana kau bisa mengacapkan restoran ini? Kita sudah membantu menyelamatkan restorannya. Sekarang? Mana tamu lainnya? Ada berapa poni lain yang datang? Dua. Cuma dua? Bukannya kau bilang kau bisa membuat tempat ini penuh poni apapun yang terjadi? Kau bilang kau akan menjadikan restoran ini lebih baik. Kita tidak tahu apa yang kita bicarakan. Testy Gorman. Semuanya siap di posisi. Selamat datang di Testy Trade. Apa yang ingin kau pesan malam ini? Kurasa itu bukan masalah. Tapi silahkan coba yang terbaik untuk membuatku terkesan. Kami berdua ingin mencoba yang spesial malam ini. Mungkin dengan sedikit tambahan. Ya, kami ingin makanan dengan rasa sebenarnya. Sapuran masalah. Apa yang kau lakukan? Aku mencoba menyelamatkan reputasi kita, ayah. Setidaknya aku sudah memberikan tambahan rasa. Tidak, tidak, tidak. Tapi bukan itu yang diinginkan, Zesty. Kami masakan macam apa yang tidak mau rasa. Itu tidak masuk akal. Aku akan membawa ini keluar. Tidak, Zesty tidak akan menukainya. Kau akan mengacaukan ini untuk mereka. Tidak. Aku bisa memperbaikinya setelah kau mengacaukannya. Tidak. Tidak. Aku rasa kami sudah selesai. Zesty, aku mau tunggu sebentar biar ku jelaskan dulu. Rarity. Kalau ini soal fashion, kau memang punya kemampuan. Tapi terima saran dari temanmu ini. Simpan pendapatmu soal restoran. Makanan yang biasa, pelayanan yang konyol, dan aku yakin bahkan kau menyadari kalau dekorasi di sini sangat menyedihkan dan gagal dengan menyedihkan. Menyarankan tempat tidak bereputasi seperti ini bisa merusak posisi sosialmu dengan sangat parah. Tidak bereputasi? Maksudmu tempat dengan masakan yang benar-benar lezat? Poni manapun bisa saja memasukkan bahan menjadi satu dan membuat rasa biasa yang dilakukan oleh dua poni yang tidak berbudaya itu. Tapi butuh seniman kuliner sejati untuk membuat rasa yang sangat halus. Sensasi yang sangat tidak terasa. Itulah yang aku bawa pada Canterlot. Itulah seni. Aku malu sekali. Aku tidak tahu apa ada kata-kata yang bisa mengekspresikan betapa menyesalnya kami. Yang terburuk sudah terjadi. Tidak ada gunanya menangisi nasi yang sudah jadi buruk. Ini, ini selalu membuatku ceria saat aku kecil. Oh, sup mie tipis pedasku. Astaga, ini lezat sekali. Hmm, ini yang terbaik yang pernah kau buat sejauh ini. Dan aku pikir masakan sebelumnya yang terbaik. Itulah yang selalu aku ingin lakukan, ayah. Membuat makanan untuk para poni Canterlot sama seperti masakan yang kita buat bersama saat aku masih kecil. Sudah lama sekali sejak kita memasak bersama. Ingat bagaimana dulu kau menyembunyikan bahan yang tidak kau sukai. Kalian tahu? Siapa peduli soal pendapat unicorn sombong tentang masakan di sini? Ini luar biasa. Itu benar. Kalian tidak perlu tiga tapak konyol ini di jendela kalian untuk membuktikannya. Itu sangat benar. Kalian yang tidak perlu poni di sini untuk mencobanya. Para poni yang akan bilang pada poni lain di Canterlot kalau Tasty Trade adalah restoran terbaik di kota ini. Itu sangat-sangat benar. Tapi tanpa persetujuan Zasty tidak ada poni yang akan mencoba makanan kami. Oh, mereka pasti coba, Pinkie Pie. Kita adalah tim yang sempurna untuk ini. Kita hanya melakukan tugas yang salah. Aku akan pergi keluar dan membawa pelanggan. Kau tetap di sini dan pastikan tempat ini jadi sangat unik dan kuno sama seperti kita datang pertama kalinya. Bagaimana dengan kami? Kalian berdua, kalian akan memasak. Buat apapun yang kalian inginkan dan buat yang banyak, aku akan membawa banyak pelanggan. Apa mungkin pemilik salah satu butik terkenal di Canterlot akan memberikan persetujuannya pada sesuatu yang tidak menacubkan? Sudah hampir waktunya, apa semua poni siap untuk kecara pembukaan kembali? Sebelum kami buka, ayahku dan aku ingin berterima kasih atas bantuan kalian. Kami berdua sangat stres soal keberhasilan restoran sampai kami lupa apa yang kami sukai tentang restoran ini pertama kalinya. Memasak adalah hal yang dulu sering kami lakukan bersama. Tidak peduli apa yang terjadi berikutnya. Terima kasih sudah mengingatkan kami soal itu. Oh, kalian! Ayo berpelukan! Sekarang, ayo kita akan memulai festanya! Selamat datang di Testi Tri. Silahkan buat diri kalian nyaman. Selamat datang! Oh ya? Silahkan, silahkan coba contoh makanan kami. Sangat lezat! Apa-apa Anilah? Apa yang dilakukan para poni di sini? Tempat ini tidak ada tapaknya. Ini sangat tidak sesuai dengan level masakan yang sudah aku tetapkan untuk Canterlot. Tidak ada poni yang bilang pada kalian tempat ini pantas. Rarity dan teman-temannya bilang di sini sangat lezat. Mereka bilang pada kalian dan siapa mereka sampai bisa mempengaruhi kalian. Rarity bisa memberi pendapat soal topi apa yang harus dipakai sesuai rok. Temannya bisa bilang bagaimana bisa pertahankan rambut kaku yang terlihat tragis. Mereka tidak bisa bilang makanan apa yang bisa kalian makan. Tidak, kami tidak bisa. Dan kau juga tidak. Tidak ada poni yang punya hak mengatur pendapat para poni ini. Zesty, kau punya peraturan yang tidak spesifik. Dan sangat aneh. Benar, dan pendapat yang sangat aneh soal makanan. Dan itu hakmu. Tapi hanya karena kau suka makanan dengan selera tertentu. Itu bukan alasan untuk mengatur poni-poni ini. Rarity benar. Aku juga berfikir kalau makanan di sini lezat. Aku pemilik Smoked Out di barisan restoran. Aku benci makanan yang kami buat. Mulai sekarang semua diasapi, dibumbui, dan dipanggang. Makanan ini sebuah inspirasi. Aku pemilik backstop. Aku akan membanggang kek resep ibuku dengan cara dia membuatnya penuh dengan rasa. Zesty, kau benar-benar tidak mau mencoba makanannya? Menggabaikan restoran unik dan segar seperti ini bisa merusak posisi sosialmu dengan parah. Terima kasih banyak. Kalian berdua luar biasa. Tidak ada yang bisa menghentikan duet Pinky dan Rarity. Poni kecilku. Poni kecilku. Poni kecilku. Poni kecilku. Poni. 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 Terima kasih.